pada kali ini kita akan membahas akan saya akan terjemahkan kelas 7 Bahasa Inggris SMP ya dimulai dari daftar isi ada 7-8 bab dan daftar pusaka silakan tulis identitas Anda di sini inilah saya nama tanggal lahir alamat nama sekolah atau sekolahnya kelas hobi warna favorit makanan favorit atau makanan kesukaannya bab satu Selamat pagi apa kabar apa kabarnya kita akan mempelajari menyapa berpisah mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf Mari lagu menyanyikan sebuah lagu good morning Selamat pagi penciptanya anonim atau tidak diketahui Hai good morning Selamat pagi Hai se-sa good morning my dear artinya selamat pagi teman-temanku semua Hai good night made good night dear my friend selamat malam teman-temanku semua mari nyanyikan sebuah lagu Hai apa kabarnya sebuah lagu tradisional Hai selamat pagi teman-teman apa kabar ini sama saja tulisannya semua Hai catatan anda bisa merubah Hai good morning ini dengan good afternoon I'm fine bisa dirubah dengan I'm great begitu juga yang ini good evening good morning ini bisa dirubah dengan good evening dan I'm fine dirubah dengan I'm good iramanya sama sama dengan lagu if you are happy and you know it jika kamu bahagia maka kamu mengetahuinya Hai nah kita akan mempelajari menyapa Bagaimana menyapa guru teman-teman dan orang lain ketika kita bertemu dengannya di pagi hari Hai di siang hari dan di sore hari ini yang akan kita lakukan pertama kita mendengarkan secara baik-baik guru membaca salam kedua kita mengulangi salam tersebut setelah di ucapkan oleh guru kemudian kita akan memainkan permainan Hai percakapan di seperti di gambar bawah ini kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar Hai selamat pagi dead dead ini ayah selamat pagi apa kabar selamat pagi ma saya baik terima kasih ya Hai nah ini Hai ini Lina nama orang Benny nama orang Hai nyonya Rita ini ya Mrs Rita Good morning Mrs Rita ini sama good morning praktis ya prakteknya ini good good afternoon selamat siang atau selamat sore bisa juga good afternoon Hai guys Hai teman-teman guys ini teman-teman artinya apa kabar kami ini adalah ya kami Hai kami baik terima kasih good afternoon selamat sore Udin namanya I'm fine thank you ya good afternoon selamat sore Hai Hai Benny apa kabar saya terima kasih saya pesehat terima kasih bergila mandi dan kemudian makan malam Hai selamat sore Edo tentu saja tentu saja ya tentu saja ya tentu saja ini dia Hai pergilah mandi Hai pergilah mandi dan kemudian makan malam Hai selamat sore ya Apakah anda letih tariknya letih selamat sore Benny ya saya sangat letih saya ingin mandi dan kemudian makan malam hai 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 good evening selamat sore juga selamat sore semuanya apa kabar selamat sore pak kami baik-baik saja terima kasih bagaimana dengan anda bagaimana dengan dapat baik terima kasih Hai good evening sir hai 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 selamat sore ya Hai good evening kalau ini Mr. and Mrs. Smith artinya ini eh suami-istri ya Hai Tuan dan dunia Smith ini Tuan dan dunia Adnan Hai good evening good evening ladies and gentlemen ladies and gentlemen ini para hadirin artinya Selamat sore para hadirin semuanya apa kabar Hai selamat sore baik Hai nah apa penggunaan kapan penggunaannya Hai good morning jelas Hai good morning jelas kita pergunakan sejak ini dia sejak kita bangun tidur Hai sampai jam 12 itu good morning ini masih ketemu di lokal pagi-pagi Hai Lina dan Benny ketemu dan saling menyapa pagi hari hai 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 begitu juga Hai Lina dan misi cerita ketemu di pagi hari nah Hai mungkin tetangga Lina ini ya misi cerita ini ketemu waktu pergi ke sekolah Hai good afternoon itu siang digunakan dari jam 12 sampai jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 sore Hai ya itu penggunaannya jadi kalau ketemu dengan orang jam 12 sampai jam 6 sore kita gunakan good afternoon Hai begitu juga ini mau pulang Hai ya Udin dengan Hai kepo gurunya guru ketemu di mau pulang siang hari hai 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 begitu juga benny dengan Hai temannya yang perempuan ini Lina namanya ya Hai mau pulang siang hari menyapa good evening Hai nah ini sore hari sekitar jam 4 ayah baru pulang Hai good evening good evening ini baru pulang sekolah good evening eh good good afternoon Hai masih ya masih bisa good evening Hai nah ini good evening itu digunakan dari jam Hai terbena matahari jam 6 Hai ya jam 6 sampai jam 12 malam ini sudah gelap Hai ya ini acara sudah gelap Hai tetapi belum waktunya tidur Hai jadi kalau good morning jam 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 dari kita bangun pagi-pagi hari sampai jam 12 siang good afternoon dari jam 12 sampai jam 6 good evening dari jam 12 jam 6 sore sampai malam jam 12 12 malam itu kegunaannya Hai kita akan melakukan praktek untuk menyapa orang-orang di pagi hari siang dan sore Hai ini akan kita lakukan setiap waktu Hai pertama Hai kita akan melihat tanda tanda waktunya apakah morning atau pagi afternoon siang atau sore afternoon dengan evening nih hampir sama artinya sore ya Hai kedua Oh ya afternoon dan evening sama artinya tapi penggunanya yang berbeda ke-2 satu orang akan menentukan Hai eh Hai waktu greetingnya kapan ya apakah afternoon morning atau evening Hai kemudian temannya akan merespon dengan penyap menyebabkan dengan yang seharusnya Ayo kita akan mengucapkan secara keras jelas dan benar Ayo kita akan membuat daftar orang-orang yang kita sapa di Hai Inggris hari ini kita akan menggunakan tabel dan melakukannya seperti contoh di bawah ini ini dia contohnya hai 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 siapa yang kita sapa kalau ini senyuman waktunya kapan Hai apa yang kamu ucapkan tentu good morning your man Hai ini siapa yang kita temui lagi mister Eri waktunya kapan jam 10.00 jam 10.00 pagi artinya kita mengucapkan good morning sir Hai siapa lagi Hai nah ini tugas yang kamu kerjakan Hai di rumah nanti Hai sampai malam siapa lagi yang kan kak yang kamu sapa Hai dan eh apakah morning evening atau afternoon yang digunakan ya hai 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 kita akan mempelajari Hai kata-kata perpisahan Hai ini akan kita lakukan pertama kita mendengarkan secara baik-baik guru membaca pernyataan Hai perpisahan kedua kita mengulanginya setelah guru mengucapkan ketiga kita akan membebe mencobakan permainan pengucap permainan pengucapan seperti digambar di bawah ini Hai nah ini pesannya mengutu pengucapannya harus keras jelas dan benar Hai nah Hai jadi perpisahan itu goodbye Hai goodbye ibu baik edo hati-hati jumpa lagi Hai sampai ketemu Hai sampai ketemu hati-hati ini ya Hai good night heaven is heaven ice dream selamat malam moga mimpi indah selamat malam Hai mimpi indah juga Hai selamat malam ma Hai selamat malam sayang selamat malam mbak eh bapak pahya Hai mama papa ya Hai ketemu sampai sampai besok ya teman-teman Hai sampai ketemu hati-hati Hai see you later ya see you new pengucapan pengucapannya saya harus bergegas Hai bye Hai sampai ketemu sore nanti bye-bye mam ke sampai ketemu di hari Minggu Hai goodbye City Benny hati-hati hari ke sampai ketemu lagi di hari Minggu ya baik Udin get well soon ini kalau Oh sakit cepat sehat ya Sampai ketemu Udin Hai ee wish aslak nya doakan kami beruntung ya tentu saja bye Benny Edo ee semoga beruntung sampai ketemu di hari Senin yang akan datang Hai dina saya melihat menemui nenek sekarang Hai media tidak sehat Hai ada beberapa Hai kue Hai dan beberapa ee lemon di kulkas untuk anda dan dayu Hai sampai ketemu Hai baiklah semuanya Hai sampai ketemu besok pagi Selamat malam Selamat malam Pak sampai ketemu besok pagi Hai kita akan melakukan praktek untuk mengucapkan Hai perpisahan Hai ini akan kita lakukan tiap waktu pertama kita mendengar ucapan guru situasi yang disampaikan oleh guru kemudian kita akan merespon dengan statement atau pengucapan untuk mengutip untuk perpisahan Nah seperti biasa mengucapkannya harus keras jelas dan benar kita akan membuat daftar orang-orang yang kita melakukan apa melakukan perpisahan di English today kita akan menggunakan tabel dan melakukannya seperti contoh di bawah ini Hai nah ini siapa yang kita temu temui ini nyonya Lina waktunya jam setengah satu 1235 apa yang kita sampaikan goodbye mislina Hai sampai ketemu besok ini Winda lagi jam 1245 jadi goodbye ini selain di ucapkan apa Hai nah goodbye ini mengucap untuk perpisahan sampai ketemu besok Hai nah sampai situ dulu untuk hari ini kita sampai halaman 13 14 kita lanjut pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati